Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya, Akmaryadi. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana komponen internal dari OPPO F11 Pro ini. Terlebih lagi bagaimana cara kerja dari kamera depan turun dan naiknya ini. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng. Selamat menonton! Buat kalian yang belum tahu, saya juga mengadakan giveaway 2 unit handphone dan kalian bisa klik link yang di atas ini untuk mengikuti giveaway-nya. Oke, kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Dan kita lihat di sini SIM tray-nya tidak ada gasket atau karet pengaman sehingga handphone ini bukan handphone yang anti air. Kemudian kita panaskan back cover-nya secara menyeluruh. Ini membuat lem back cover-nya ini menjadi melemah dan bisa kita congkel handphone-nya. Kita menggunakan suction cup di sini dan kemudian kita tarik sehingga ada gap sehingga cutter saya bisa masuk untuk ke dalam dan memberikan celah agar alat congkel plastik saya bisa masuk ke dalam mencongkel di back cover-nya ini. Kemudian kita congkel secara menyeluruh dan apabila lemnya mulai mengeras kembali, kita panaskan kembali back cover-nya. dan akhirnya back cover plastiknya bisa terbuka. Kemudian ada 22 baut yang menahan frame-nya ini dan kita lepaskan semua baut-nya. Jangan lupa juga membuka konektor dari kamera depannya. Kemudian kita bisa congkel kembali frame-nya menggunakan benda tumpul seperti kuku atau alat congkel plastik seperti ini. F11 Pro ini kamera depannya dia berada di frame plastiknya ini jadi berbeda dengan V15 Pro sebelumnya yang pernah saya bongkar. Jadi di sini kita tidak bisa melihat kinerja turun dan naik dari kamera depannya ini secara langsung. Kemudian ada 3 baut yang harus kita lepas dan ini adalah komponen utama yaitu motor penggerak si kamera depannya ini. Dan ini adalah dinamonya dan dinamonya ini memutar ulir kemudian ulirnya ini yang akan membuat tangkainya naik dan turun. Untuk kamera depannya juga sangat mudah untuk dilepas. Kita hanya tarik ke atas dan perlahan sekali karena di sini ada kabel fleksibelnya dan kameranya pun bisa terlepas. Kamera depannya ini menggunakan resolusi 16MP dengan bukaan aperture 2.0. Dan inilah total keseluruhan hardware dari perangkat kamera naik turun dari si Oppo F11 Pro ini. Kemudian kita lepaskan sensor sidik jarinya dan saya menyayangkan di harga seperti ini Oppo masih belum menggunakan in-display fingerprint scanner yang mana rivalnya sudah menggunakan in-display fingerprint scanner dan layar AMOLED. Kemudian kita lepaskan semua soketnya dan kemudian kita lepas baterainya dengan cara menarik full tap berwarna hijau ini. Dan baterainya pun dengan sangat mudah terlepas dari handphonenya. Baterainya ini memiliki kapasitas 4000 mAh yang mana sudah support quick charge 3.0 dengan pengisian yang sangat-sangat cepat. Kemudian di bagian bawah ada satu baut lagi yang menahan modul speakernya. Dan ini adalah modul speaker dari Oppo F11 Pro. Kemudian lepaskan soket fleksibel di bagian bawah dan PCB di bagian bawah akhirnya bisa kita angkat. Dan uniknya pada handphone ini charging portnya tidak berada di PCB di bagian bawah ini. Dan ini adalah motor vibrator dari handphone ini. Kemudian kita lepaskan kabel sinyalnya dan masih ada satu baut lagi yang menahan mainboardnya. Kemudian kita buka terlebih dahulu kamera dari F11 Pro ini. Kamera utamanya ini memiliki resolusi 48MP tanpa optical image stabilization dan kamera kedua adalah 5MP untuk depth sensornya. Kemudian motherboardnya bisa kita angkat. Dan bisa kita lihat di sini terdapat thermal paste yang berfungsi untuk menghantarkan panas dari CPU-nya menuju frame dari handphone ini. Dan ada yang unik di handphone ini dia di sini memiliki 2 speaker earpiece yang mana kalau kita lihat nomor serinya dia di sini berurutan jadi bukan satu nomor dipasang 2 unit ya. Kemudian kita lepaskan stiker perlekat dari baterainya dan kita lepaskan semua kabel fleksibelnya. Dan ini adalah fleksibel untuk PCB bawah dan yang ini adalah fleksibel untuk charging portnya. Jadi charging portnya ini adalah micro USB yang langsung terhubung ke motherboardnya. Dan seperti yang saya katakan tadi saya menyayangkan di sini Oppo masih belum menggunakan layar OLED dan belum menggunakan in-display fingerprint scanner yang mana Riva di harga seperti ini sudah menggunakan fitur tersebut. Oke, waktunya untuk memasang kembali semua komponen dari handphone ini. Pertama kita pasang terlebih dahulu kamera depannya cuma kita pasang seperti itu dan kita pasang motor penggerak dari kamera depannya dan pasang 3 bautnya kemudian kita pasang kembali kabel fleksibelnya dan yang kedua di sebelah kanan itu jangan sampai terbalik ya. Kemudian kita pasang PCB di bagian bawah setelah itu kemudian kita pasang modul speakernya. Jangan lupa pasang bautnya ya. Kemudian kita pasang 2 buah speaker earpiece-nya dan kita pasang kembali PCB-nya kita pasang bautnya dan kita pasang soket-soketnya. Kemudian pasang juga kembali kameranya dan pasang soket-soketnya. Pasang kembali baterainya dan kemudian pasang plat penutup dari soket, baterai, dan semua soket lainnya dan pasang fingerprint scanner-nya. Untuk penggerak kamera depannya dia dihubungkan oleh kontak plat seperti ini jadi makanya kita tidak bisa mencoba kameranya naik turun pada saat dibuka seperti itu. Pasang kembali framenya dan pastikan keseluruhan framenya sudah tertutup dengan rapat. Jangan lupa pasang soket dari kamera depannya dan pasang juga penutup soketnya. Dan pasang kembali baut-baut yang sangat banyak ini kembali seperti semula. Dan terakhir kita pasang back cover-nya. Jangan lupa tekan keseluruhan dari back cover-nya sehingga back cover-nya rapat kembali seperti semula. Kemudian kita coba nyalakan handphone-nya dan kita lihat bagaimana kinerja dari kamera depannya ini. Oke, semuanya kembali bekerja seperti semula dan kita coba di sini kamera belakangnya dan kamera belakangnya juga bekerja seperti semula. Kemudian kita lihat kamera depannya dan kamera depannya pun juga kembali bekerja seperti biasanya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng dan follow juga Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati